Mengawali beritanya pertama pemirsa, Akademi Sepak Bola Asti Kudus mulai menggelar latihan perdana untuk para siswa baru. Latihan tersebut dilakukan sebagai awal pengenalan pola latihan pada siswa baru. Latihan perdana siswa baru Asti Kudus dikelar di Stadion Wergewetan Kudus. Sedikitnya ada 53 siswa baru dari berbagai daerah mengikuti latihan yang dikelar. Direktur Asti Kudus mengatakan, 53 siswa baru telah datang sejak tanggal 5 Juni lalu. Berjenjang pendidikan SMP hingga SMA, rata-rata 53 siswa baru didominasi dari luar daerah di Jawa Tengah. 53 siswa akan dikembeleng dan dibentuk karakter kuat menjadi pesepak bola handal. Sementara itu salah satu siswa Asti asal Balikpapan, Muhammad Farel mengaku, tertarik bergabung dengan Asti karena melihat fasilitas akademi, serta banyaknya siswa Asti yang sukses menjadi pemain profesional. Ini latihan biasa, latihan pagi, cuman yang spesial hari ini adalah anak-anak baru, siswa baru Asti baru mulai ikut latihan di stadion ini. Kebanyakan dari daerah lain, ada yang jauh dari Balikpapan, ada yang dari Kutai Timur, ada yang dari Lampung, ada Malembang, Bali, yang lain dari Angerang, Jakarta, Bandung, terus sekitar Jawa Tengah, dan Surabaya, Jawa Timur. Dari mana? Dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Bagaimana alasan kamu? Apa ini berdasarkan ikut perjalanan di sini? Yang pertama dari kualitas pemain-pemain, disitu fasilitas, fasilitas akademi, disitu pengalaman-pengalaman banyak pemain disini. Sambut sesi latihan dari awal sampai akhir nyambung sesuai isi latihan. Pembinaan yang dilakukan Asti Kudus sendiri diketahui telah melahirkan banyak talenta yang melintas di grup profesional, bahkan ada satu siswa yang mendapat panggilan bergabung dengan skuad Garuda Select. Syukron Hemdani, Simpang 5 TV, Melaporkan.